Kelompok perlawanan Palestina memberikan pukulan keras terhadap tentara dan kendaraan militer rezimionis di berbagai wilayah di jalur Gaza. Setelah sebelumnya berhasil menembak jatuh helikopter, perlawanan Palestina kini menyerang jet tempur IDF. Pada Rabu 28 Februari 2024, Soraya Al-Hud sayap militer gerakan jihad Islam Palestina mengumumkan keberhasilan mujahidinya. Mereka menargetkan sebuah jet tempur Israel dengan roket. Bahkan Soraya Al-Hud menyebut jika jet tempur tersebut meledak. Selain itu mereka juga mengumumkan penghancuran kendaraan militer musuh di selatan daerah Al-Zaitun dan kendaraan lain di timur wilayah. Kendaraan musuh ini dihancurkan menggunakan perangkap bahan peledak syahib. Di sisi lain, pasukan perlawanan Soraya Al-Hud menargetkan Askelon dan pemukiman Yonis di dekat Gaza dengan roket pada selasa 27 Februari malam. Terima kasih telah menonton!